Saat mengakses VPS atau RDP, terkadang kita harus melakukan restart sistemnya supaya nggak menumpuk file temporari yang membuat RDP berjalan lebih lambat. Apalagi penggunaan VPSnya, sering menjalankan beberapa aplikasi, maka VPS setidaknya perlu memulai ulang setiap beberapa hari sekali. Ada beberapa penyedia VPS yang nggak support untuk melakukan restart OS. Untuk yang bisa melakukannya, kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Dari tampilan home, arahkan panah kursor ke ikon Windows untuk memunculkan pilihan menjalankan Windows Run. Untuk shortcutnya, kita bisa menekan tombol Windows plus R. Kalau sudah muncul, ketikan shutdown.exe-r di kolom Windows Run. Perintah tersebut berfungsi untuk memulai ulang operasional sistem. Kalau sudah, pilih OK untuk menjalankan perintahnya. Jika muncul notifikasi seperti itu, kita tak perlu melakukan apapun. Cukup tunggu saja sampai sistem menjalankan perintah untuk restart. Kalau secara otomatis sambungan koneksi terputus, maka tandanya proses restart sedang berlangsung. Terkadang butuh waktu beberapa menit untuk bisa mengakses RDP-nya kembali. Cepat atau lambat tergantung dari spek RDP dan kecepatan server yang digunakan. Sekarang saya akan mencoba untuk mengaksesnya lagi. RDP yang saya gunakan sudah bisa diakses kembali. Karena saya menggunakan OS Windows Server, maka tampilan pertamanya akan memunculkan pengaturan dari Server Manager. Dan saat ini, saya sudah bisa menjalankan aplikasi seperti biasanya. Seperti itulah cara restart VPS atau RDP Windows. Sampai di sini saja tutorialnya, dan seperti biasa, terima kasih. Sampai jumpa di sini.